Intro Aktivis malam petaka 15 Januari 1974 atau disebut dengan Melari Hariman Siregar turut menghadiri pemakaman ex-menteri keuangan Rizal Ramli pada Kamis 4 Januari 2024 Pada kesempatan itu Hariman turut mengungkap pesan terakhir yang disampaikan almarhum sebelum meninggal Dikutip dari tribunews.com Hariman Siregar mewakili pihak rabat memberikan kesaksiannya terhadap mendiang Rizal Ramli Dikatakannya Rizal berharap Jokowi jatuh sebelum pemilu namun tak dijelaskan makna kata jatuh tersebut Menurut Hariman dirinya harus menyampaikan apa yang disampaikan sahabatnya itu di penghujung hidupnya Kemudian Hariman pun menyinggung testimoni putri Rizal Ramli, Dita Putih Yang menceritakan pesan terakhir dari sahabat Rizal Ramli beberapa jam sebelum begawan ekonomi itu wafat Dimana sahabat Rizal Ramli mengatakan bahwa Indonesia akan baik-baik saja karena rakyatnya itu kuat Sebelumnya tim komunikasi keluarga Rizal Ramli, Yosef Sampurna juga mengungkap wasiat Rizal sebelum meninggal Dikatakannya almarhum tak ingin dimakamkan secara kenegaraan Alasannya ekonomi senior itu merasa dirinya seperti rakyat biasa dan dekat dengan semua orang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!